Ketanak rakyat tepon, ketanak rakyat, ketanak rakyat, kumandong wilayah gerakan aktivis mahasiswa atau Komuil Gamlu Raya menggelar aksi demonstrasi teatrikal di Jalan Andijema, tepatnya di Lampu Merah, Kota Palopo, pada Sabtu 3 Juni 2023. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pemilihan proporsional tertutup. Mereka menganggap sistem ini sebagai sebuah kemunduran dalam demokrasi yang dijalankan oleh bangsa. Seiring dengan berita bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan uji materi terkait Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam gugatan tersebut menyoroti perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Menurut para demonstran, sistem proporsional tertutup tidak memadai dan lebih condong pada kepentingan partai politik dibanding kepentingan rakyat. Sistem proporsional terbuka dianggap lebih layak untuk diimplementasikan dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Mereka berpendapat bahwa sistem ini akan memberikan kesempatan lebih adil bagi semua partai politik dan juga mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kerap terjadi di Indonesia. Perkasa selaku jeneral lapangan melontarkan penolakan keras terhadap sistem demokrasi proporsional tertutup karena sangat merugikan masyarakat yang ingin memilih langsung calon legislatif yang akan menjadi penyambung lidah rakyat. Zulfi Krim mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV